Intro Salam selamat pagi bapak ibu saudara saudara Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Dalam renungan harian Toraya Rabu 6 Maret 2024 Sebelum kita membuka dan membaca firman Tuhan Marilah kita berdoa Mari kita satu dalam doa Tuhan Allah Bapak dalam surga Puji dan syukur Tuhan yang mempanjakan kehadirat Karena kasihmu sepanjang malam kami boleh beristirahat Pagi ini kami boleh bangun Kami akan membaca bagian dari firmanmu Tuhan Tuhan berkata-kata di dalamnya Dan kiranya firman Tuhan dibendangkan seturut dengan kehendakmu Tuhan Berkati kami Tuhan Dari awal hingga selesainya Renungan kami ini Haleluya Amin Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Esra Pasal 6 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16 Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaraan di Babel Di tempat naskah-naskah disimpan Kemudian di Ahmeta Benteng yang di Provinsi Media Didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut Biagam Pada tahun pertama zaman Raja Koresi Dikeluarkanlah perintah oleh Raja Koresi Mengenai rumah Allah di Yerusalem Rumah itu haruslah dibangun kembali Sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu Biayanya harus dibayar dari perbendaraan kerajaan Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah Yang diambil oleh Nebu Kadnesar Dari baik suci yang di Yerusalem Dan dibawa ke Babel itu Haruslah dikembalikan Supaya kembali pula ke dalam baik suci yang di Yerusalem Ketempat yang semula Dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah Oleh sebab itu Hai Tatnai Bupati daerah seberang sungai Efrat Dan Syetar Bosnai Serta rekan-rekanmu Para penggawa daerah seberang sungai Efrat Hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu Bupati dan para tua-tua Yahudi Boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula Lagipula telah dikeluarkan perintah olehku Tentang apa yang harus kamu perbuat Terhadap para tua-tua orang Yahudi Mengenai pembangunan rumah Allah itu Yakni daripada penghasilan kerajaan Daripada upati daerah Seberang sungai Efrat Haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh Diberi biaya kepada orang-orang itu Dan apa yang diperlukan Yakni lembu jantan muda Domba jantan Anak domba untuk korban bakaran bagi Allah Semesta langit Juga gandum, garam, anggur, dan minyak Menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem Semuanya itu harus diberikan kepada mereka Hari demi hari tanpa kelalaian Supaya mereka selalu mempersembahkan korban Yang menyenangkan kepada Allah Semesta langit Dan mendoakan raja serta anak-anaknya Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku Supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini Akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya Untuk menyulakannya pada ujung tiang itu Dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan Oleh karena hal itu Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana Biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa Yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini Dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini Hendaklah itu dilakukan dengan seksama Kemudian Tatnai, Bupati Daerah Sebelah, Barat Sungai Efrat, Setar, Bosnai Dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama Menurut apa yang diperintahkan raja Darius Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu Dengan lancar digerakkan oleh Nubuat, Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Indo Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel Dan menurut perintah Koresi Darius dan Arta Sasta Raja-raja negeri Persia Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar Yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan Raja Darius Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain Yang pulang dari pembuangan Merayakan pentahbisan rumah Allah itu Dengan suka ria Amin, firman Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Beribadah dengan setia Dalam bahasa Toraya Kamakaritu Tuhan Menomba Pasal 6 merupakan respon Raja Darius Terhadap surat yang dikirim oleh Tatnai Bupati daerah, sebelah barat, sungai Efrat Dan Syetar, bonsai Surat tersebut berisi laporan atas tindakan orang-orang Yahudi Yang sedang membangun kembali baik Allah Darius menyelidiki perbendaharaan di Babel Dan menemukan piagam berisi perintah Kores Bahwa rumah Allah di Yerusalem harus dibangun kembali Tuhan menggerakkan hati Darius Untuk mengizinkan pembangunan kembali baik Allah Bahkan di ayat 11 Ia mengecam orang yang menghambat pembangunan rumah Allah Hal itu merupakan salah satu cara Tuhan Untuk memulihkan umatnya dari keterpurukan Selama berada dalam pembuangan di Babel Ba'id Allah adalah tempat peribadatan umat Israel Sekaligus simbol kehadiran Tuhan Pembangunan itu menyukacitakan Dan membawa memiliki kebebasan Untuk beribadah kepada Allah dalam baiknya Setelah 70 tahun hidup dalam penderitaan di pembuangan Dan merasakan susahnya beribadah kepada Tuhan Timbul kerinduan yang besar dalam diri umat Israel Untuk menyembah Tuhan dalam peribadatan Tuhan memberi mereka kesempatan Untuk kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan Rekonstruksi baik Allah Dan beribadah dengan benar adalah cara Tuhan Membuat Israel menghargai anugerahnya Dewasa ini Pembangunan gereja gencar dilakukan Kiranya kita tidak berfokus membangun fisik gereja Melainkan turut membangun persekutuan Allah telah menganugerahkan nafas hidup Kesehatan Kekuatan Kemampuan Bahkan kebebasan beribadah Sebab itu Sudahkah kita menggunakan kesempatan ini dengan bijaksana? Sudahkah kita menghargai anugerahnya? Sangat ironis Apabila anugerah dianggap membebani Hiduplah beribadah kepada Allah Dengan mempersembahkan seluruh hidup Setialah beribadah kepada Tuhan Amin Firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kembali kami panjatkan doa Kadiratmu yang kudus Mengucap syukur Tuhan Atas waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami Sekalipun sesaat kami membaca Dan merenungkan firman Tuhan Dan merenungkannya Kiranya Tuhan Firmanmu senantiasa Mengambil bagian dalam hidup kami Dan kami berlakukan di sepanjang hidup Kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami Oh Tuhan Kami mendoakan bagi anak-anak kami Di dalam sekolah dasar Yang saat ini sedang mengalami Menghadapi ujian dengan semester Tuhan engkau berkati mereka ya Tuhan Tuhan Allah Bapak dalam surga Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini Tuhan Kami mohon berkati kami Dari awal Kami beraktivitas hingga selesainya Tuhan Jauhkan kami dari mara bahaya ya Tuhan Hindarkan kami dari hal-hal yang tidak baik di sepanjang hari ini Tuhan Berkati kami Tuhan Limbakan kami rejekimu di sepanjang hari ini Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Haleluya Amin Selamat beraktivitas Selamat pagi dan Shalom